Intro Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan forum nasional pusat pelatihan pertanian perdesaan swadaya di Bali alhamdulillah dengan lancar P4S ini juga selain dia sebagai pelaku utama atau sebagai petani dalam konteks secara artis sempit tetapi juga P4S ini menjadi pelaku usaha Pak Menteri karena semua P4S memiliki keunggulan di dalam agribisnisnya dia tidak hanya unggul di dalam inovasi teknologi tetapi juga unggul di dalam agribisnisnya bahkan agribisnisnya ini luar biasa sudah mencapai kemanca negara selain itu P4S ini juga Pak Menteri merupakan penyuluh swadaya artinya dia memiliki tupoksi atau peran utama sebagai penyuluh pula Nah salah satu sarana penyuluhan adalah dengan adanya pusat pelatihan pertanian di perdesaan secara swadaya Pak Menteri Nah jadi fungsi penyuluhan ya sebagai motivator sebagai inovator sebagai penggerak agribisnis Alhamdulillah sudah dilaksanakan sepenuhnya oleh rekan-rekan kita dari P4S Bahkan kami laporkan pula Pak Menteri Pertanian P4S dari selulus pelosok tanah air ini dengan fungsi utama sebagai pelaku utama sebagai pelaku usaha dan sebagai penyuluh swadaya siap menjadi pusat gerakan pembaharuan pedesaan di lokasinya masing-masing Seluruh P4S yang hadir Pak Menteri Alhamdulillah mereka semua bertekad untuk support habis program kementerian pertanian utamanya di dalam rangka menanggu lagi krisis pangan global Ya pertanian menjadi sesuatu yang harus kita jaga secara bersama Oleh karena itu mari kita sadari mulai hari ini bahwa yang paling patut menyandam pahlawan bagi bangsa ini adalah petani saudara Saya ingin katakan kepada P4S hari ini kau punya tugas membuat 34 provinsi yang seperti ini bahkan menuju 500 tidak ada kebupaten yang tanpa P4S Saya rasanya ingin mengatakan bertani itu apalagi pemuda pasti jadi keren Oleh karena itu saya sangat mengapresiasi acara ini Terima kasih anak-anakku semua adik-adik sudah ada di sini Oke jadi gini Pak Ajad ini proyek perubahan ini menurut saya outputnya luar biasa ini sebetulnya konsep atau boleh juga disebut perencanaan untuk menjadi referensi menjadi patokan acuan kita nanti membangun P4S di seluruh Nusantara ya jadi keren banget tuh mulai dari tadi ada rencana revisi fermentan 33 kemudian juga ada joknis kemudian juga ada roadmap kemudian juga ada yang lainnya semuanya ini mantap semuanya nih Pak Ajad Pertama-tama saya mau mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Doktor Ajad Jatnikah yang telah banyak membantu kami dalam hal pemikiran-pemikiran untuk memajukan P4S seluruh Indonesia hal-hal konkret atau hal-hal nyata yang sudah dilakukan oleh Bapak Doktor Ajad kepada P4S seluruh Indonesia adalah adanya roadmap P4S sebagai pembaharu kedesaan roadmap ini adalah sangat penting bagi perubahan-perubahan yang ada di P4S di seluruh Indonesia roadmap P4S sebagai pembaharu kedesaan dan atau istilahnya bahwa P4S itu akan dijadikan sebagai motor penggerak bagi pembangunan di kedesaan karena P4S bisa berfungsi sebagai pemberian pelatihan-pelatihan pemagangan dan juga bisa mencetak atau menunggungkan petani-petani beliau yang ada di kedesaan serta bisa mengelaborasi teknologi-teknologi seperti teknologi produksi, pasca panen, dan teknologi-teknologi lainnya roadmap pembaharu kedesaan ini yang di yang diinisiasi oleh Bapak Doktor Ajad memberikan kerangkah berupa tiga bagian yaitu ada penumbuhan pengembangan ada penumbuhan penguatan dan pengembangan ketiga hal tersebut inilah yang sangat penting yang perlu kita berkuat dalam memunjukkan P4S di seluruh Indonesia harapan-harapan kami adalah semoga P4S bisa diagreditasi dan tanpa merubah ataupun menambahkan nama yang ada di P4S tersebut saya rasa itu yang bisa kami sampaikan bahwa apa yang dilakukan Bapak Doktor Ajad Jad Mika terhadap pembaharuan pedesaan atau pembaharuan P4S ataupun juga terhadap perubahan-perubahan tempat tes untuk menjadi lebih baik dan maju adalah sangat luar biasa demikian kami sampaikan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh